Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi mengembangkan bisnis pom bensin kita bersama. Dan Bang Aji udah baca komen dari teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang belum diaplikasikan di episode-episode sebelumnya. Nggak usah khawatir, nanti bakal kita lakukan semua. Nah, Btw, oh, langsung ada yang mau beli mobil kita kemarin, teman-teman. Jadi, di episode kali ini, Bang Aji nggak sempat buat ngegrinding dulu. Bukan nggak sempat sih, takutnya kalau ngegrinding kita terlalu kaya. Jadi nggak seru, teman-teman ya. Kemarin kita sempat beli mobil yang satu ini, gue lupa harganya berapa. Gue cek dulu, gue jual dengan harga Rp24.000, gue belinya Rp11.000, guys ya. Rp11.000 doang kita belinya. Rp11.000 kita minta Rp24.000, teman-teman. Dia mau bayar Rp17.000. Kita kasih Rp21.000. Kalau dia mau, kita udah untung Rp10.000. Untung Rp10.000 dengan mudah, teman-teman. Nice, nice. Dan kalau kalian lihat di sini, Bang Aji meletakkan sebuah tangga. Dan ternyata, kemarin tuh banyak banget yang komen ya, dari episode ketiga. Bang, baterainya tuh bisa di-upgrade. Nah, Bang Aji baru tahu, kalau ternyata kita bisa menjual. Gue juga bingung kemarin, kenapa gue nggak bisa jual listrik ya. Ternyata kita harus naik tangga ke atas. Kemudian ke baterai kita. Nah, di sini ada listrik yang sudah terisi, misalnya ini. Terisi Rp15.000. Kita jual, harganya kita dapat Rp15.000. Jadi, kita punya penghasilan tambahan. Dengan ini, Bang Aji bisa menghasilkan uang tambahan dengan menjual baterai. Kita bisa upgrade juga, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita upgrade sampai level maksimal, misalnya. Wuh, keren banget bentuknya. Gue nggak tahu berapa uang yang bakal dihasilkan. Kebetulan kita punya uang lebih. Jadi, kita bakal meng-upgrade semua baterai yang ada di sini. Supaya kita punya penghasilan tambahan dari jualan listrik. Nah, nanti kita bakal lihat lagi purva kita seperti apa. Nah, hammer kita juga bisa rusak, teman-teman, rupanya. Jadi, Bang Aji baru bakal beli hammer dulu. Kita beli hammer ya. Kita taruh di office saja. Dan, oh, sekalian kita beli beberapa barang lain yang kita belum punya, teman-teman. Misalnya, box cooler ini. Gue tambahin satu deh. Kebetulan kita udah punya uang banyak. Jadi, kita bisa lebih head on dikit lah. Nggak head on juga sih. Ini untuk perkembangan bisnis kita ya. Oke, kita bakal cek lagi. Ini ada tempat tong sampah. Banyak banget. Kita bakal beli dulu tong sampah. Gue bakal taruh di office saja, teman-teman. Karena lebih dekat sama tempat yang mau dipasang. Karena kemarin banyak komen, Bang. Taruh kalau beli barang ngirimnya ke gudang. Sebenarnya, kalau dekat dengan office, sebaiknya di office. Ya, stok barang juga kadang gue taruh di sini. Karena kalau udah habis, mereka sebaiknya tinggal ambil ke sini. Dan BTW, terima kasih buat teman-teman yang masih men-support channel ini. Terima kasih yang sudah nge-live videonya. Kemarin tuh, Bang Eji masih berharap ya. Semoga bisa mencapai 10.000 likes. Nggak apa-apa lah ya. Namanya orang berharap jangan di... Ini teman-teman ya. Jangan dihujat ya. Oke, dan BTW ini semua udah di-upgrade. Dan kemarin ada bilang juga TV-nya bisa dimasukin link YouTube-nya Bang Eji. Kemudian bakal muncul videonya. Gue penasaran nih. Kita bakal cobain bareng-bareng guys ya. Gue harus buka dua komputer tapi. Karena gue nggak punya link-nya. Kita coba ya. Gue cari video gue yang nggak ada copyright-nya teman-teman. Kalau nggak nanti kacau. Kita buka Eji Story. Episode keberapa ya? Gue bikin ini ketika gue upload video ke-2 teman-teman ya. Tiga. Nah, ini dia. Gue bakal copy. Oh, nggak bisa copy sih. Gue cuma bisa lihat ya. YouTube.com Coba ya. Kita lihat video Bang Eji nih. 4W3ZQC2XQ. Oke, start. Coba guys. Volume-nya kecil aja ya. Coba dong. Bisa dong. Jangan-jangan ada iklan di YouTube-nya. Oke. Gue nggak muncul-muncul teman-teman. Bentar ya. Agak lama kayaknya. YouTube.com Watch. Oh, bisa guys. Beneran guys. Waaah. Guys. Sorry guys. Waaah. Ada YouTuber teman-teman. Ada YouTuber guys. Keren-keren. 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 Keren banget game-nya guys. Kalau live streaming keren sih ini. Oke. Kita bisa masukin musik juga. Gue bisa buka musik Harvest Bone. Jadi gue nggak perlu masukin Big Sound lagi. Kalau ada musik Harvest Bone gitu kan. Oke. Menarik teman-teman. Barangnya udah nyampe. Nah. Terang banget guys ya. Siang. Malam hari. Karena. Oh ya. Bang Aji kemarin udah namain ini ya. Spotlight. Tapi belum lengkap sepenuhnya. Dan gue bakal ngambil Hammer di sini. Kalau bisa di Take one. F ya. Kita ambil. Eh. Simpen ya. Box cooler nantinya. Kita tong sampah ya. Kita letakin dulu tong sampah teman-teman. Supaya Nggak banyak sampah berserakan di sini. Dan nanti kita bakal Merecourt satu Nggak sih. Gue bakal Membagi tugas ya. Bagi tugas tukang sampah. Kemarin ada yang komen. Bang. Tukang sampahnya itu Tukang bersih-bersihnya Dibikin satu untuk membersihkan Supermarket. Satu untuk membersihkan Pombensin. Ide bagus sih. Sabar ya. Jadi ini Progresnya Bakal signifikan teman-teman Episode kali ini. Karena uang kita udah gampang ya. Sama seperti kehidupan. Katanya itu Kalau orang bule Yang paling serius itu adalah Satu juta dolar pertama. Setelah itu Bakal lebih mudah teman-teman. Ya. Karena kalau kita udah punya uang banyak Kalau kita tahu cara mengelolanya Itu bakal Lebih gampang naiknya. Gitu. Karena kita punya uang lebih Gue nanggung banget ya. Gue pengen nge-upgrade Ini kita di atas Baterai kita Supaya Semuanya level max Karena Bang Eji pengen liat nih Besok kita dapetin duit berapa Dari baterainya. Ini udah malam sih. Harusnya udah gak nambah sih. Ini ya. Oke. Uang kita bakal habis banyak. Gue sisain 25 ribu dolar ya guys ya. 25 ribu dolar. Ini udah Oh Oke bisa-bisa. Gue sisain 25 ribu dolar. Karena ini mahal banget teman-teman ya. Meng-upgrade ini mahal banget. Gue udah upgrade yang bagian kiri Yang kanan nanti aja ya guys ya. Sisa 28 ribu dolar. Kita gunakan untuk membeli mobil. Oke. Sekarang Bang Eji bakal tutup toko dulu kayaknya. Gue tutup toko dulu ya. Tutup toko dulu gak apa-apa. Tutup aja. Supaya worker gue juga istirahat sebentar. Dan gue bakal atur dulu temen-temen ya. Kita atur dulu Si tukang bersih-bersih. Nah kita ada dua tukang bersih-bersih. Yang pertama Kita minta untuk membersihkan Field Dispenser gak usah ya. Ini bisa penting. Ini gak usah. Gak usah. Nah tugas dia adalah Membersihkan Semuanya penting sih guys. Karena trash bin kita ada dimana-mana. Jadi kita gak bisa membagi tugas mereka disini dan disana. Cuman gue hilangin tugas dia untuk Memfill Dispenser ini ya. Karena gak gitu penting buat dia. Box ini juga. Jadi tugas dia bener-bener total bersih-bersih doang. Untuk cleaner ya. Nah uang kita ada Rp200.000. Bang Eji bakal pulang dulu ini. Toko udah ditutup ya. Kita pulang dulu. Besok kita bakal beli mobil lagi. Gue pasti butuh uang yang cukup banyak. Karena kita mau upgrade rumah. Dan tempat taman bermain kita Belum di-upgrade. Gudang juga belum ya. Jadi masih perlu Uang yang cukup banyak. Jadi gak usah khawatir. Gue tetap menyediakan uang sedikit. Ini Bang Eji udah beli kemarin ya. Di episode sebelumnya. Bunga untuk ke istri kita. Supaya dia happy ya. Nari-nari. Nanti kita bakal coba untuk Memperbaiki Bukan memperbaiki ya. Menambah keturunan teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bahagialah. Tapi sebelum kita punya keturunan. Sama seperti di dunia nyata. Kita harus siap dulu secara mental dan finansial. Karena pemiliki anak adalah Sebuah Komitmen yang gak bisa Tiba-tiba kita tinggalkan teman-teman ya. Kalau kalian punya bisnis Kalian bisa tinggalkan. Kalau punya anak Jangan sampai ditinggalkan. Karena apa? Karena mereka tak Memilih untuk dilahirkan. Kitalah yang memilih Mereka untuk Dilahirkan. Gak mungkin anak Tiba-tiba Minta Tolong bikin aku Tolong bikin aku Gak ada guys ya. Tau-tau muncul aja gitu kan. Gak pernah ada anak milih Gue pengen lahir dari orang tua yang seperti ini. Gak bisa milih juga ya gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua ya harus Menghargai lah ya Pemberian dari Tuhan. Oke. BTW disini Bang Aji bakal Ke Amazon Kita ke All ya Bang Aji bakal membeli tangga Supaya keren ya Ke bagian belakang Gue lengkapin dulu Nanti baru gue upgrade Maksudnya seperti itu Ini tangga kita tambah 4 ya Itu bunyi Orang cuci mobil Kemudian Kita bisa nambah tube main 1 Biar keren teman-teman ya Taruh di office aja Supaya deket Dan disini kita punya uang 31 ribu dolar Supaya cepat laku Kita sebaiknya cepat membeli mobil Yang bisa kita jual Ya Cara paling gampang Dapat duit Memang tetap masih jualan mobil Teman-teman Karena bisa sampai dengan 100% profit Dan Nominalnya gak main-main Ya Nanti Bang Aji bakal nunjukin kalian semua Kemarin kita dapat uang Berapa persen-berapa persen Kita lihat tuh ini ada mobil baru sepertinya Berapa aranya 17 ribu dolar Ini yang bisa kita jual ya guys ya 17 ribu dolar Kalau dia mau jual gue 9 ribu Gue beli nih Gak mau 10 ribu deh Gak mau juga 10 ribu 500 Gak mau sih Uletter lah ya Agak Kurang cukup sih Aduh 12 ribu doang 5 ribu Gak mau Oke Kita lihat tuh ini berapa harganya Gue mau yang mahal guys 12 ribu juga Oke Yang ini aja ya Kita naikin deh 12 ribu teman-teman ya Wah Gak mau dia guys Jual mahal dia teman-teman Oke Orang mulai pada belagu Kita udah gak bisa Mendapatkan uang dengan mudah Kalau gini Oke kita coba beli ya 7 ribu Gak mau 8 ribu deh Oke ini dapat dari 8 ribu Setidaknya ini gue bisa jual Seharga 15 ribu sih Dapat 7 ribu dolar Sekitar 90% keuntungan Daripada kita beli yang mahal tadi Dia cuma kasih kita diskon dikit teman-teman Kita cuma bisa menjual Gak jauh dari harga dia Tawar pertama teman-teman ya Kenapa kalau dia bilang harganya 20 ribu dolar Gue bisa Ada pivotnya gitu loh 20 ribu itu Harga minimal gue lepas Nah Gue bisa naikin ke 25 ribu misalnya Nah ini kita juga gak perlu foto-foto lagi Dupanya Kita bisa langsung pake foto orang tadi Eh salah pencet Ini dia Kita pake foto orang aja ya Kita beli 8 ribu Kita jual 15 ribu Mantap jiwa Gak pake Main-main Ya kan Nah Kita bisa liat penghasilan kita di hari sebelumnya Teman-teman Dari sebelumnya Ini Nah Kita punya 92 ribu 500 dolar Dan Kebanyakan dari penjualan mobil ya Dan Sosial lumayan gede Tapi sosial ini Kemarin gue gaca-gaca ya guys ya Kita rugi Kita ngeluarin 10 ribu dolar Cuma dapetin 6 ribu dolar Rugi 4 ribu dolar Elektrik kemarin cuma Dapatin 3.600 Dan Hari ini kita bakal coba naikin elektrik ya Karena kita udah punya Baterai yang bisa kita jual Gue udah buka toko belum ya Kita buka ya Kita buka dulu Hari ini penghasilannya kayaknya bakal agak menurun Karena Bang Aji baru buka toko jam 10 Gue lupa tadi Baiklah Disini kita liat ya Baterainya menghasilkan berapa duit Belum ya Karena masih Oh no Masih pagi ya Oh Ini juga bisa di upgrade guys Solar panelnya Solar panelnya kita upgrade juga teman-teman Supaya bisa Mempercepat proses Pengisian Baterainya Oke 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 baiklah Solar panel udah maksimal semua Baterai juga udah maksimal semua Kita tinggal tunggu ya Siang hari Supaya baterainya terisi penuh Oke baiklah Berikutnya Kita cek lagi ada apa disini Box cooler Kita bisa masukin ke dalam gudang kita Kita taruh di gudang ya Dan pekerja kita pada nganggur nih Pada nganggur semua nih Karena tadi gak ada pelanggan guys Kalau udah ada pelanggan Mereka baru mulai ngisi stok Dan jumlah mereka juga masih kurang ya Nah ini juga diisi oleh mereka Bagus lah Bertanggung jawab juga mereka Tukang bersih-bersih juga nganggur Karena bersih total Belum ada pelanggan tadi Kita liat lagi ada apa disini Ada beer tube man Nah ini dia guys Ini biasanya kalau ada di tempat bengkel-bengkel Temen-temen ya Kita kalau taruh disini Bakal mengundang orang Karena apa? Karena anak-anak suka nih Lihat beginian nih Biasanya kayak gini Iya kan? Ini ide yang brilian sih Orang membuat ini ya Jadi membuat pemensinya lebih menarik Kita masih punya 15 ribu dolar Untuk stok gak usah khawatir ya Bang Aji udah nambahin stok dikit Udah gak ada yang di bawah 100 Jauh ini Dan Sisanya kita bisa meng-upgrade Tempat bermain Apakah kita upgrade tempat bermain ya? Ide bagus juga sih Bang Aji bakal coba upgrade tempat bermain ini Supaya dapat penghasilan tambahan Wuuu Jadi besar temen-temen Jadi besar temen-temen Lihat nih Wow Nice-nice Kalau upgrade ke level maksimal 4500 Coba aja ya Langsung Wuhuu Keren banget guys Oke dengan ini Bang Aji bisa nambahin banyak Mesin-mesin Yang bakal meningkatkan penghasilan kita Oke Kita lihat ya Hari ini Kita bisa minjam Uang Bang Tapi kayaknya gak dulu Kita penghasilannya masih 3000 dolar Didominasi sama Penjualan Barang Dan juga Reparasi Ya Fuel masih rendah Gue masih Nunggu pelanggan datang ya Kita bisa naikin skill pelanggan juga Supaya mobil yang datang lebih banyak Caranya ke station Ke station upgrade Ini dia More vehicle Bang Aji bakal naikin ya Kita bakal naikin max level Jadi ini semua sudah level max Kecuali more employee ini mahal banget guys Untuk menambah satu karyawan Butuh 6000 dolar Karyawan kita udah penuh disini Gue kurang satu manager Dan sisanya paling kurir doang ya Ada yang bilang pramuniaga ya Atau stalker Tapi gak apa-apa Kita biarin dulu aja seperti ini Gue mesti nunggu pelanggan datang Sejauh ini udah oke Nanti kita bisa ngasih linduit Dengan cara yang berbeda lagi temen-temen Kita bisa ke player upgrade Disini kita dapat 5000 dolar lagi Nah disini kita bisa Menambah limit penjualan drug Kemarin ada yang komen ya Bang Lu jual drug itu untungnya gede loh Satunya 300 dolar Itu bakal ngasilin uang yang banyak banget Ini ide bagus juga sih Iya Ide bagus juga Oh dan Bang Aji belum rekrut Satu mekanik sama sekali Kayaknya gue harus rekrut Satu mekanik sih nanti Disini Bang Aji bakal cek dulu ya Kita bisa nambah barang Pastinya di Tempat taman bermainnya Oke kita lihat dari atas Nah ada cooler satu lagi yang bisa kita beli temen-temen Ada satu ice cream freezer juga Tempat ini juga satu Nah oh ini untuk kebakaran Bang Aji belum beli ya Dua CCTV Bang Aji bakal beli Kemudian vending mesin Arcade mesin kita beli Kemudian vending mesin kita beli dua Candy mesin kita beli dua Bukan kita habis ya Gue bakal letaknya di warehouse Karena Arcade kita dekat warehouse Jadi ini bener-bener Berkembang dengan signifikan temen-temen ya Sangat-sangat Menarik sih ini Gue bakal cek ya Oh ada yang beli guys Gue gak liat tadi Dia mau beli di Harga berapa nih 10.000 Jangan ya 12.000 13.000 Oh gak Please mau dong Mau dia guys Nah Gampang ya Dapetin duitnya Kita sekarang udah punya uang kembali ke angka 15.000 dolar Lumayan temen-temen Lumayan banget Udah 15.000 dolar lagi ya Tadi sempat habis Ingat kita harus ada Simpen uang minimal 15.000 dolar Nanti ketika ada mobil mahal Kalau kita mau beli Kita bisa pinjam duit ke bank 10.000 dolar Karena dengan itu Kita per hari bisa dapetin uang mudah temen-temen Perekonomian kita nih 13.000 Modal cuman 8.000 Untung 5.000 Dengan sekali kedip doang Mantap ya Barang sudah sampai Kita masukin dulu Fending machine disini Nanti kita bakal upgrade pas ini Oh di luar ya Sorry 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 Di luar Di luar Nanti kita upgrade Nah Oke nice Nice Sabar ya Kita harus ngeliat profit kita di hari ini juga sih Di hari ke 34 ini Oke Taruh lagi Kemudian kita bisa Ambil lagi Fresener dispenser disini Supaya gak baur uangannya Mana tempatnya Kok gak ada Tadi ada Oh ini Kemudian kita Ambil cooler lagi Kita lihat ya Kulal disini jualan apa Jualan Ini harusnya jualan energy drink ya Tapi gak diisi sama si pecah lele Kenapa Karena Gak cukup orang guys Nge-handle sananya Belum sanggup Mau handle sini 48 Oke Kita bakal upgrade juga ini Harganya murah Kosong-kosong ini Ini ada isinya Ini dulu kosong nih Apa energy drink Nah ini Baru gue bilang dateng Panjang muda Nah dua orang ngisi Loh ngisi susu disitu Karena telat ya Gue ininya guys ya Settingnya ya Tadi ya Jadi Malah diisi susu sama dia Tapi gak apa-apa juga sih Ini juga bisa gue upgrade Harganya murah juga temennya Oke Belum diisi minuman sama mereka Ini bisa dimasukin disini Gue bantu aja ya Karena lama mereka kerjanya Nanti kalau udah keisi Udah gampang Mereka bisa handle Gue bakal nambah 2-3 orang lagi sih nanti Kita punya 20 ribu dolar Bang AJ bakal merekrut Satu anggota baru ya Bang AJ bakal rekrut Satu anggota baru yang gak pernah Kita rekrut sebelumnya Kita ke station Station upgrade Kita tambahin satu employee limit 6 ribu dolar Kemudian kita ke station Kita ke worker Terus ini dia temen-temen ya Ada Builder namanya Kita bakal rekrut dia Kita lihat ya tugas dia apa disini Builder bentar ya Karena gak langsung keluar dia Oke 3-2-1 Oke dia keluar harus Builder Builder Kok gak ada ya Builder Ini kadang gak bak itu guys Sudah kita rekrut Tapi gak langsung nongol Tunggu dia datang dulu orangnya Oke Sabar ya Sudah datang belum si Karyawan baru kita ini Nah ini dia Detail ya Kita lihat ya Can build Can repair Repair aja ya Kita seru ya Jangan sembarangan build ya Nanti gue gak tau Ada barang baru apa gitu Jadi dia bakal repair Barang yang rusak Kadang-kadang Ada mesin ATM Mesin bermain Kasir yang rusak Ya kemarin tuh sempet ada Satu kasir yang rusak Kita lihat ini udah rusak Gak ada Kalau rusak dia ada tulisannya Temennya Nah Semua sok daman 14 ribu dolar Kita lihat apa yang dia lakukan ini Kenapa lo ambil box gue Oh dia pasang ledernya guys Jadi gue tadi beli leder 4 biji Dia pasangin buat gue Oh jadi tugas dia adalah Memasang barang yang gue beli juga Temennya Kalau gak gue atur Nah dia tadi udah gue atur ya Supaya jangan Hilang leh Weh balikin weh Barang gue Astaga naga Weh leder gue kemana Pecel lele Wah hilang temen-temen Ditelan bumi Apa dimasukin sama dia ya Kedalam situ ya Mana dia Nah dia lagi perbaiki nih Repairing Oh ini gue rusak rupanya Jadi kadang-kadang ada barang yang rusak Dan kita gak tau temen-temen ya Sekarang masalahnya adalah Leder gue hilang dibikin dia Kurang asem dia Waduh Apa sih ini kita Ditelan bumi tadi leder gue Gak apa-apa lah Gue naik atas dulu ya Kita jual ya Listrik yang kita hasilkan Berapa Apakah sehari kita bisa jual Beberapa Ini belum keisi 9 dolar doang Oh no Kecil banget duitnya guys Receh banget ini Oh gue ngerti guys Ini yang diproduksi Tapi belum dimasukin ke dalam sini guys Jadi kita baru bisa panen listrik itu di malam hari Ya jadi di siang hari itu full Dia bakal nyedot energi dulu disini Nanti malamnya baru diisi ke baterai temen-temen Oke Masuk akal juga Baiklah berikutnya apa yang mau kita lakukan Bang Aji bakal mengupgrade beberapa barang yang udah kita miliki Atau Kita nambah fasilitas baru ya Ini dia ya 1,2,3,4,5 1,2 Oh no Kita bakal butuh banyak boneka guys Kita boli boneka sekalian ya Beer Gue bakal beli beer yang murah aja Oke Uang kita habis lagi Di angka Aduh gue lupa guys Lupa beli mobil Astaga naga gue pake uangnya semua untuk Membeli Wah anak permainan Gak apa-apa lah Semoga nanti kita bisa ngasihkan uang lagi Kemudian Bang Aji bisa beli mobil untuk dijual Karena hari ini juga Mobil yang mau kita beli itu agak sedikit murah agaknya Kurang menguntungkan Kalau ada yang lima hal bakal menguntungkan banget tuh Oke balik lagi ke sini Mantep jiwa ya Gak nyangka kita punya arcade seperti ini Biarin aja terbuka seperti ini ya Nah dia beli permen nih Beli permen gak tau dapet hid berapa Dapetnya dikit doang Receh Dapet 15 dolar lumayan lah Kita liat profit kita Mostly dari apa Dari market order Oh gak itu mau beli Jualan mobil Reparasi elektrik Udah mulai naik sih Oke Barangnya udah sampai Saatnya kita untuk meletakkan candy machine disini Candy machine Tambah 2 biji Masalahnya mereka harus gua tugasin untuk Isi candy nya tuh Berikutnya ada small beer ya Gua bakal Taruh disini dulu Biar mereka ngisi aja nanti Toy machine ya Nanti mereka isi boneka temen temen Supaya makin banyak orang yang bisa main Dalam satu waktu Kita punya Nah toy machine nya makin banyak Di mall-mall sekarang banyak banget ya toy machine kayak gitu ya Sebenernya lebih baik kalian langsung beli bonekanya aja Lebih murah sebenernya Daripada mainin game gituan Tapi karena gua main juga guys Kalo ada boneka yang lucu Karena anak gua kemarin suka Kokomelon kan Jadi ada JJ nya Kokomelon Gua main dapet guys Seneng banget ya Tapi senengnya cuman berapa hari doang Lah candy machine gua tadi udah beli Belum gua pasang Sekarang gak kepake Delgarut Rugi maneh Rugi maneh Ini nih Karena gak hati-hati nih Oke ini mesinnya Terpaksa kita buang aja lah Rugi dikit gak apa-apa lah Ice cream freezer Ini kerasa gak ada deh Oh bisa tambah satu Nice Kita masukin ice cream ya Oke nice nice Jalan ice cream Ini kenapa gak diisi ya Energy drinknya ya Ancelin banget Oke sabar ya Sekarang uang kita kembali ke angka 10 ribu dolar Dengan cukup kencang Dan bang aja bisa upgrade Beberapa hal disini Kayaknya uang kita bakal banyak sih Kita bisa upgrade temennya Biar tampilannya lebih menarik Oke Oke Makin tampen dan rupaan Oke Oke Supermarket kita jadi prioritas sih Gua bingung ini Gimana cara memperbaiki Ininya temennya Lantainya Lantainya kita jelek banget loh Ini udah gak ada lagi Yang bisa di upgrade Gak ada lagi ya Udah gak ada yang bisa di upgrade Jadi secara overall Supermarket kita udah GG Benjet Benjet Di bagian sini ada yang bisa di upgrade Lain gak ya Coba cek temennya Oh gak bisa Kandang aja gak bisa Kita bisa melihara lebih dari satu anjing gak sih Ini kandangnya banyak banget Kantor juga belum bisa kita apa-apain nih guys Oke aman sih sejauh ini Gak ada masalah Sekarang jam menunjukkan pukul 4 sore Kita bisa sambil killing time Bisa ngecek-ngecek ya Ekonomi kita Penjualan mobil sangat mendominasi Karena gua tadi buka toko nya agak telat temennya Arcade mesin nanti bakal meningkat signifikan harusnya Karena kita nambah mesinnya banyak banget Toya mesin juga ATM Ternyata ATM itu gak eksponensial ya Gak linear juga loh bahkan Peningkatannya Kalian bisa liat ya Satu biji dapet 170 dolar Lima biji dapet 250 dolar Dikit banget Gak ngaruh temen-temen ya Gak ngaruh ATM ini Ini ada yang dapet 500 dolar Ini ada yang gue nganggur seharian 900 dolar Pickingnya Kurang mantep sih Kurang mantep Kurang mantep Kita ada duit 7000 dolar lagi Gak usah mikirin stock Gampang Kita cek lagi ya Fasilitas apa yang bisa kita tambah di Gas station kita Disini Gue belum upgrade gudang temen-temen Sama rumah Jadi Kita masih butuh banyak duit sebenernya Air conditioner kita tambahin 2 Buat tempat bermain Kemudian Nanti kebakaran Belum gue beli ya Kemudian Lampu ya 1,2,3,4,5,6,7 Ya spotlight udah lengkap Kemarin TV Murah doang sih 1,2,3,4 Oke 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 Segini dulu ya Sisanya uangnya Bang Ngeje bakal simpan Karena kita harus gaji karyawan pertama Kedua Kita harus beli mobil besok Jadi Gue gak boleh head on dulu nih Walaupun kita udah ngasihkan uang dengan cepat Tapi Gue kayaknya Harus menyimpan uang sekitar 50.000 dolar Supaya Uang kita lebih banyak lagi Karena ini masih banyak yang bisa di upgrade guys Dari ini Ini ya Dan itu butuh uangnya luar biasa banyak Ini bisa di upgrade gak? Gak bisa ya Ini udah gak bisa di upgrade Coba sampah doang paling ya Kita nunggu Barang kita sampah dulu Ini udah diisi sama temen-temen kita Udah ya Ini juga belum kita upgrade level max Nanti bakal gak upgrade pastinya Kita kumpulin uang dulu ya 20.000 dolar Jangan dipakai sama sekali Nanti gaji karyawan udah habis lagi nih Oke Kita tunggu dulu Keren banget Nih Arkit kita Let's go Arkitnya juga belum gue upgrade semua temen-temen Harus kita upgrade nanti Biar ngasihkan update-nya lebih banyak Kita taruh AC dulu Supaya adem Biar gak pada komplain ya Boneka juga belum pada diisi Gue aja yang diisi nanti Karyawan kita kurang banget ini Kemudian kita ambil Lampu ya Supaya gak gelap Kasian mereka gelap-gelapan di dalam nanti Hello Oke Kemudian yang terakhir TV ya Kita bisa nambah TV disini Satu Dua Di kamar mandi juga bisa taruh TV ya Keren juga ya Oke TV juga udah ready semua temen-temen ya Taruh TV lagi disini Mantap jiwa Mantap jiwa Berikutnya bang Aji bakal ngecek dulu kesana Harga upgrade berapa duit 750 ya Mahal juga ya Kalau 5 biji 4000-5000 Juga Kita ambil boneka dulu Karena temen kita pada gak ngisi ya temen-temen ya Stok kita juga pada terbatas ini Oke gue ngisi Boneka permainan dulu Supaya banyak yang mainin guys Biar omset kita meningkat Kita harus meningkatkan omset kita dengan berbagai cara Yang gak perlu terlalu banyak kerjaan sih sebenarnya Kalau kayak jualan mobil kita harus bola balik-bola balik Tapi untungnya luar biasa sih Kadang ada kerjaannya kayak gitu ya Capek tapi ngasih lin Ya biasanya yang offshore gitu ya Orang yang terjadi pertambangan Jauh dari rumah Tapi sekali pulang dapat kuit banyak Cuma resikonya ya besar ya Istri ditinggal sendirian di rumah Apalagi kalau belum punya anak Waduh bahaya Kalau udah punya anak mungkin istrinya bisa ada yang nemenin ya Anak ya Kalau gak ada kan harus ada yang nemenin tuh Dapatnya tetangga pula kan Itu kenyataan tuh sering terjadi Terus yang di militer juga sering kayak gitu ya Kota Tenggi jadi korban ya kan Kayak di berita-berita Istrinya karena kesepian ya kan Ada-ada aja lah Hidup ini Masalah orang beda-beda sih guys Ada orang punya duit gak punya waktu Yang jadi goal kita kan punya uang dan punya waktu teman-teman Gimana caranya Caranya kerja di masa muda Di masa tua kita berasik-asik Ya beristirahat Makanya harus ada persiapan untuk masa pensiun Keuangan kita di hari ke-34 Udah mulai ningkat ya Sales dan fuel Repair juga lumayan Electricity nanti bakal ngejer harusnya Masih ada beberapa baterai yang belum gue upgrade Gue pengen nunggu jam 6 sore Kita lihat baterainya Ada yang bisa dijual apa enggak Kalau bisa dijual satunya misalnya 2000 Kita bakal kayak raya sih Ada bill disini Tagian Cuman air doang guys ya 400 dolar sangat dikit Listrik udah aman Kalau malam Jadi jauh lebih keren Leder gue ilang berarti fix Nanti gue bakal beli leder lagi guys Jika dihilangin sama mekanik gue Nah ini Electricity produce today Gede banget Cuman ini kenapa gak terisi ya Gak bener nih guys Yang dihasilkan banyak Cuman yang masuk kesini gak ada Apa gue harus istirahat dulu ya Apa kita harus hidur dulu guys Kita harus hidur dulu deh Bagi aja cek ya Stock barang kita Semua terjaga Belum ada yang dibawa 100 Jadi kita gak usah khawatir ya Udah mulai ada yang dibawa 100 Sedikit lagi Session upgrade tinggal ompey Ini dia Bahan bakar ya Jangan lupa 7.000 dolar Astaga naga Gak apa-apa Duri kita habis temen-temen ya Untuk beli bensin Sisa 6.000 dolar Hmm Gak disangka-sangka ya Uang kita yang begitu banyak Di awal 50.000 dolar Habis juga Setelah gue upgrade Berbagai hal Ya bahkan yang disana Belum gue upgrade sama sekali Permainannya Kita lihat dulu ya Disini ada berapa 3.600 Udah mulai Turun lagi nih uang kita Udah kayak roller coaster ya Kadang-kadang kita Ngeluarin uang Untuk menambah aset Itu agak sedikit berbahaya Kayak gini Karena kita ngerasa kayak Aduh Ini keputusan yang tepat-tepang gak ya Seringkali kayak gitu guys Cuma nanti dampaknya jangka panjang Misalnya kalau kita bikin cafe ya Kita bikin bagus Mungkin awal-awal kayak Aduh worth it kayaknya Lama-lama pengunyinya Makin banyak Makin banyak Tapi kalau di game ini Kayaknya gue Penghasilan utama Jadi dari jual mobil sih Udah paling gampang guys ya Oke ya Mbak Aji bakal pergi ke bazar Untuk ambil drug Tujuannya apa Karena untuk memenuhi keinginan kalian juga Katanya dapet duitnya lebih banyak Ya Taruhnya di satu stand aja katanya Supaya gampang bersihinnya Kalau ada polisi dan segala macem Jadi Mbak Aji bakal beli disini Limitnya gue gak tau berapa ya Limitnya Gue tambahin satu deh ya Ini kita bisa beli banyak 1 2 3 Eh 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 doang guys Nah ini untungnya Satu lebih kurang 500% ya Kita beli 50 Jualnya 300 Katanya sih 300 harganya 300 kali 12 1600 Kalau laku semua ya Kalau gak laku ya Beberapa hari Berarti gue harus nyediain satu Stand khusus untuk jualan Beginian nih Ada sih satu stand khusus Yang bisa gue taruh Itu dia baru gue bilang Aduh ternyata udah terisi ya Stand minuman sih Stand minuman gue ada yang Gembar soalnya Paham Bentar Ada yang kosong gak? Ini ada yang kosong gak? Ini udah penuh semua Misalnya Oh ini Disini aja deh Drug? Hello Hello Dia ngambil drug gak? Oh udah dimasukin lagi coklatnya disitu Udah penuh nih Gak bisa gak bisa Drugnya ngilangin Terus salah juga gue punya pekerja yang rajin Gue mau masukin drug jadi gak bisa Gue masukin sendiri aja deh Aduh masalah drug itu Taruhnya satu-satu guys Ribet kali Ini untuk early game bagus sih Untuk udah late game kayak bang aja Ini udah gak guna sih guys Gue nebeng tempat ini aja deh Ini kalau ini satu-satu Mau coba masukin disini deh Coba aja ya Mungkin laku ya Laku bakal ngasih profit yang besar sih Kayaknya kita gak bisa beli tas disini Kalau bisa beli tas kita bisa bawa banyak barang Itu epic banget sih Biar gampang juga sih gue ngeluarinnya Gue tau titiknya di luar gitu Sebenernya lebih ideal Kita taruh di lemari yang berbeda-beda guys Karena gue udah ngerti Cara kerja pelanggan disini Mereka bakal dari satu lemari Ke lemari lain Dan ke sebelahnya 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 Itu langsungnya Kenapa Kalau kalian taruh barang yang sama Di tempat yang sama Itu gak menguntungkan sebenernya Oke kita lihat ya Profit kita hari ini 61.000 dollar New record temen-temen New record ini Gak sih gak new record sih Kita pernah dapet 92.000 dollar 140.000 dollar Rekor kita guys Sehari 140.000 dollar Dari jualan mobil ya Mobil mahal 2 biji Semoga besok kita bisa sih Gue bakal pake uang pinjaman bank aja Gak apa-apa Untuk beli mobil Udah keisi belum Belum keisi ya Belum bisa gue jual Dengan harganya mahal Masa cuma 10 dollar Gue infeksi habis banyak loh Kita infeksi Oh my god Baru juga gue ngisi Nah denda guys Ini guys Ini malasnya jualan drug ya Kalau udah kaya banget Gak usah ngelakuin hal yang illegal Temen-temen Nyesel gue ngelakuin ini Repot Kalau ada polisi datang Gak perlu tutup toko Karena kita udah Kasih mereka isirat kemana Oh perlu sih 17% Astaga Udah capek banget mereka Udah udah isirat semua Isirat 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 Tenggungan kerjanya Kalau tempatnya banyak Pereman ya Nangis ya Takutnya ditodong Atau takut ditembak Kalau tempatnya aman Mainak ya Oke gue sambil ngecek guys Ini gue record gak nih Oh gue record Takutnya gak gue record Pernah gak bang Lagi nge record Mikirnya nge record ya Tapi ternyata gak nge record Pernah guys Pernah Beberapa kali bahkan Itu sedih banget itu Udah ngomong Panjang labor Satu setengah jam Yang paling sedih tuh Audio hilang ya Kemudian Frame Frame rate ngedrop Ya jadi seringkali Kayak gitu Kita penyawang 10 ribu dolar Kita bakal Ngecek lagi ya Solar panel kita Udah ngehasilin apa enggak Gue cek dulu keadaan pekerja gue Udah pada nyantuh ya bangga 40% 10% Ini kenapa pada gak istirahat Mereka sebaiknya istirahat sih Ini adanya gak istirahat Memang gue gak tau kenapa Biasanya gue kalau tidur gitu ya Bangunnya itu udah naik guys Atau kita Keluar masuk game ya Mereka gak istirahat sama sekali loh itu Takutnya mereka kelelahan Jadi gak terurus nantinya Kalau ada pelanggan baru Nah ini oke Kalau kita tidur Lah Guys Gak ngaruh temen-temen Not enough electricity to sell Jadi Menurut gue Ini sangat Sangat Tidak worth it Temen-temen Sangat Sangat Tidak worth it Guys Kalian bisa liat lah ya Ini bisa gue jual Bekas kemarin Apa yang diisi di kanan ini dulu ya Oke Jadi anehnya Ada listrik yang terisi Ada yang gak terisi Ya ini ada yang terisi Ada yang gak terisi Jadi mereka ngisinya itu Ganti-gantian ya temen-temen ya Oh no ini 16.000 yaudahlah Oke coba ambil ya 8.500 10.000 11.500 deh Oke dapet 11.900 Kita bisa jual di angka 18.000 sampai 20.000 Lumayan lah Abis ini kita bakal Beli mobil di dekat Rumah kita aja Dekat rumah kita ada Orang jualan mobil Oke Uang kita sangat terbatas nih sekarang Gue belum bisa bikin Hiasan-hiasan lain nih Gue cuma mau upgrade Yang menghasilkan duit dulu nih Nah kalau misalnya tuh Nganggor ya Si mekanik kita ya Kita bakal Ke yellow web Kita jual Dengan harga 19.000 Gak pake Pake Banyak omong Mobil terbaik Sepanjang jalan Oke Ada beberapa orang Nganggor disini Gue gak tau kenapa mereka Nganggor Harusnya mereka bisa Mengisi ini Ini kenapa gak diisi Gue belum buka toko ya Oh ini perempuan nganggor Kenapa gak diisi Dia kadang-kadang ada penyakit gitu loh guys Mereka gak mau ngisi gitu loh Gue coba cek ya Kita cek dulu si stalker kita Can store drugs Gak penting Gue aja sendiri Mereka bisa fill machine-nya Ketika gue lagi nganggor gini Kita lihat ya Mereka gimana Energinya nambah gak Energinya juga gak nambah guys Ini ngebug nih Oke bang aja bakal save game dulu Kita load game lagi Ngeliat keadaan ya Mereka Oke teman-teman, Bang Aji udah load game ya Gue pengen liat gimana keadaan Si worker kita Nah naik guys ke 100% Kayaknya ngebug ya, ada orang yang mau beli mobil kita Kita load game, langsung ada yang mau beli mobil 19 ribu dolar Offernya bahkan lebih besar daripada Yang gue mau Coba kita minta 21 ribu Easy money guys Guys, keren Oke, memang sih teman-teman, kalian bisa liat lah ya Kita beli cuman seharga Berapa tadi ya 11 atau 12 ribu gitu ya Kita jual 21 ribu cuman dalam waktu Beberapa menit doang Nah, saya ingat banget aja di area sini Ada yang jualan mobil teman-teman, kita bakal Beli mobil dulu Energi karyawan kita udah mantap semua Nah itu dia ada yang jual mobil Tapi itu mobil jadul ya, kita cari mobil yang lebih GG, disini juga ada, nah ini mobil mal nih Nissan nih Nissan GT nih guys 18 ribu, oke Kita beli 11 ribu coba, mau gak? Gak mau 12 ribu 500 deh Gak mau 13 ribu 500 deh, mahal nih Nice Ya kan, dapet Nissan kita Nice ya teman-teman Gila Oke, kita dapet mobil yang berbeda lagi disini Ini cara dapet duit paling gampang sih Terbiasa sih Wow Misi om Saya mau jual mobil dulu om Biar ke air raya om Nah, karena kita cuma bisa membeli dan menjual satu mobil dalam satu waktu Soalnya kita gak bisa Ngirim mobil ke rumah ya Bisa gak sih? Kayaknya bisa ya coba ya 13 ribu 500 kita jual 24 ribu Nisan nih boss Eh, salah pencet Senggol dong Oke Jadi Bang Aji bakal coba Ngeliat ke bagian emergency Kita bisa tarik gak? Gak bisa guys ya Kita gak bisa reset my car itu Gak tau buat apa ini ya Kita masukin drug lagi teman-teman Aduh Tunggu lagi nih Pusing gue kalau ada polisinya Repet Oke Oke Oke, aman ya Kita punya 11 ribu dolar yang disposable ya Bisa kita gunakan untuk apa aja yang kita mau Stok barang kita masih aman semua Gak ada yang perlu dikhawatirkan Eh, ada yang gak aman Ada yang gak aman Drug, oh drug Gak bisa ditambah juga stoknya Gue bakal mengupgrade taman bermain kita Kita upgrade ya 750 dolar doang Aman bermain semua Udah aman ya Udah GG Gue bakal coba liat penghasilan kita Ekonomi Jualan mobil Bener-bener luar biasa sih emang Langsung menutupi Penghasilan yang lain semua guys Gak ada obat Kita masih punya 8 ribu dolar yang bisa kita gunakan Untuk upgrade-upgrade sesuatu Sesuai dengan yang kita mau Ya, bang aja bakal liat dulu Fasilitas apa yang bisa kita tambah Amazone Kita liat lagi temen-temen ya Ada Oh, ini dia Ini dia Floor ya Aduh, mahal banget tapi harganya Small sign Tangga Flag Mahal banget Ya ampun Office bed Oh, tempat tidur untuk karyawan guys Kita taruh tempat tidur karyawan guys ya Kasian mereka gak bisa istirahat Ada yang datang kan Untuk beli mobil gue Belum ada ya Gue beli beberapa barang Uang kita sisa 3000 dolar ya Episode kali ini kita gak usah Awatirin stok Karena stoknya masih terjaga dengan Aman Oh, dragnya laku guys Dragnya laku, dragnya laku Patuh suit gue banyak Tadi tiba-tiba Dragnya kan tadi sebelah sih temen-temen ya Kita bisa cek disini Sisa 7 guys Oh, laku juga ya Laku keras juga drag kita temen-temen Apa kita Namain jumlah stoknya Seperti yang bang aja bilang Strateginya adalah Naruh di Ini yang beda-beda Lemari Cuman kelemahnya adalah Ketika ada yang datang Polisi Repot banget Kita ngeluarin satu persatu Coba cek ya Sekarang disini 2.500 dolar Kepuasan pelanggan Ada yang bintang 5 Ada yang bintang 4 Sabar, sabar, sabar Kita menambah fasilitas baru Tempat tidur untuk karyawan Supaya mereka bisa istirahat Kemarin ada di komen sih Bang Gedein office lu Supaya karyawan bisa tidur disana Ternyata untuk tempat tidur Karyawan Ya jadi gue gak perlu Relog-relog lagi Tadi gue kayak curang gitu loh Relog Karyawannya gak tidur Tapi Saminannya nambah Tempat tidur tuh ya Tempat tidur karyawan guys Oh ini mess temen-temen Kasian banget nih Orang disuruh tidur Bareng binatang Gak semua orang Suka binatang guys ya Jadi jangan seperti ini ya Kalo bikin kantor Ada orang yang malah jijik gitu loh Sama hewan ya Apalagi kalo anjing ya Kalo kucing mungkin Gak gitu jijik orang ya Karena Anggapannya kucing itu bersih Lalu sama aja ya Namanya binatang ya Sama aja menurut gue Kalo gue pribadi Oh tangganya dipasang Sama karyawan kita guys Itu si Mekanik itu emang Kerjanya jarang banget tuh Teringang kerolongan Bisa terbendera disini Waduh keren Ini udah bisa kita jual Cuma 27 dolar doang ya Oh harusnya yang gue upgrade Yang disini guys Yang disini paling sering Terisi penuh nih Kita isi baterai yang ini guys ya Ini gue isi mentok nih Nah kalo bisa liat ya Disini Isi duluan nih Oh ada yang mau beli mobil Let's go Eh om 24 ribu Aduh 20 ribu deh Nice Lumayan lah guys ya Dapet duit Gede juga Kita dari jualan mobil Satu hari ini Kita Jual 41 Beli cuman 25 Untung 16 ribu dolar Dengan cepat Temen temen Kita masih punya 26 ribu dolar Kita bisa manfaatkan lagi Untuk membeli mobil yang lain Tapi disini masalahnya adalah Bang Aji harus tau Tempat orang jual mobil Second dimana aja Kalo gue beruntung Kayak kemarin itu Satu hari orang jualan Mobil mahal Dua unit minimal Eh salah Oke kita tambahin ini Wuuu Mwaju banget nih Gigi guys Gigi guys Wess Dari jauh udah keren ya Oke udah keren Ini belum kita upgrade ya Kita upgrade dulu guys Ini udah Ini udah kayak yang di Jakarta-Jakarta lah ya Pomjingga Sedap Kita beli mobil dulu deh Beli mobil dulu temen temen ya Tetap gue harus Melaksanakan penjualan mobil per hari Dengan profit minimal 20 ribu dolar lah ya Untuk mobil Oh Ada mobil baru guys Kenapa tadi gue udah beli Oh karena gue relok guys Oh Mobil paling mahal yang pernah gue liat Gak mau 18 ribu 20 ribu deh Ini udah Untuk banget nih Oke dapet Ferrari lagi 20 ribu dolar Kita jualnya 34 ribu kali ya Semoga dapet sih 34 ribu Biar untungnya 12 ribu dolar lah Nah gak susah ditawar sih Temen temen Wuhu Kemarin kita udah beli ini sih Kayaknya Tapi beda bentuk Ini kayaknya Tahun baru deh Tahun baru Tahun 2023 gitu deh Kayaknya bisa jual malah sih Film gue Gue coba pasang 35 ribu guys Kita coba ya SS Ah 2004 34 ribu deh Ferrari Gak pake lama Jualnya gak pake lama guys ya 34 ribu dolar Semoga langsung laku Dalam waktu singkat Oke Kalau kita udah diangkat 11 ribu dolar lagi Udah mulai enak temen temen ya Udah mulai Lancar lah Duitnya Untuk stok sendiri Masih aman Gue tambahin Canfish Sama mustard ya Canfish Mustard Dogfood Coffee Coffee Taruhnya di office aja Lihatnya di office aja Lihatnya di office aja Lihatnya langsung diambil sama mereka Dilentakin disitu Begitu ya Oke Duit kita balik lagi di angka 5 ribu dolar Bang aja liat lagi ya Ada fasilitas apa yang bisa kita beli Ini bener-bener banyak banget Fasilitas baru yang Keren Keren Kita udah beli bendera Buat di atas tadi Leder udah Karpet temen temen Karpet buat apa ya Mahal sekali harganya Karpet mahal sekali harganya Kita coba beli ini deh 20 biji 40 biji Gak cukup duitnya Duit kita belum cukup guys Gue nunggu mobil kita laku dulu deh Baru kita beli ya Nunggu mobil aku dulu mobil aku Semoga cepat laku ya Semoga liat tuh ada benderanya di atas Udah keren banget temen temen Gue jadi teringat Gas station simulator Bagus banget sih game ini Setelah update jadi bagus banget guys Cuman tetap aja ya Kita harus nyari celah Ini barang yang dijual ya Biar mereka ambil sendiri aja Nah kita bisa iseng juga temen temen Seperti kemarin Kalau kita beruntung kita bisa dapetin Untung besar guys Coba ya Sekali Dapet langsung dapet Kuning Merah 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 Nah untung 200 dolar ya Lumayan guys ya Dapet isi money 200 dolar Tapi jangan lakuin lagi Karena orang itu Apa ya serakah ya Pengennya banyak Kayak gue Mau untung malah buntung Gue coba upgrade ini ya Bangku Aduh mahal banget guys Gak worth it Gak worth it Nanti dulu deh Ini bisa diupdate gak? Ini kalau bisa di upgrade juga mantep nih Oh bisa guys Ini kita upgrade ya Tunggu mobil gue laku dulu nih Ayo dong Mau beli mobil Ayo datang kesini Gue putu duit Beli mobil gue Lalu coba upgrade Ini sih Tangga Supaya lari Oh jadi tangga Aluminium Oke lebih cepet naiknya Nah oh tetep dikit ya Isinya ya Kalian bisa lihat ya Isinya lambat banget temen-temen Ini baru dapet 30 dolar ya Jadi ini sangat tidak menguntungkan sama sekali sih Sangat tidak menguntungkan sama sekali Tidak gue rekomendasiin sama sekali Belum ada pembeli ya Aduh sangat menantikan pembeli Itu sih Kita lihat laporan keuangan ya Di tanggal 36 Ini pengeluaran kita guys Ini pemasukan kita Wah Fikalnya Mendominasi sangat tinggi temen Sangat jomplang ya Super jomplang Uang gede udah susah ya Kalau udah sering menganggap uang gede Menganggap uang kecil jadi gak enak Memang kayak gitu hidup Gue udah kebiasaan jual mobil Dapet untungnya banyak Disitu dapetin duit dari hal Kayak gini jadi kurang Masa dapetnya dikit banget sih Dari game temen-temen ya Dari arcade mesin Cuman 240 dolar ya Udah jam 3 sore Dari time mesin 720 dolar doang ATM 200 dolar doang Wah kacau ini Ini bener-bener Jomplang warah sih Fix sudah ya Bang Aji udah menemukan Hack Untuk mendapatkan uang Yaitu Dengan Jualan Mobil Udah fix Gak ada cara lain yang lebih gampang Nah Sebelum kita Nunggu Jualan mobil Bang Aji Bakal upgrade Yang menghasilkan uang dulu ya Yaitu Fending machine ini guys Kita upgrade ya Supaya kapasitasnya lebih banyak Jadi si Anggota gue Gak perlu ngisi-ngisi Ya Yang di bagian sini Jangan lupa di upgrade Seadil ya Diisi gak sih Diisi gak sih Sama mereka Oh diisi kok Tapi gue yang ngisi sih Seingat gue Ini ada energy drink Bisa gue letakin disini Kenapa gue jualnya energy drink Karena energy drink tuh Harganya paling mahal guys Ada yang mau beli mobil kita Sampai-sampai Oh gue harus jatok energy drink banyak nih Habis nih energy gue Habis guys energy gue Energy drink kita habis guys Gak ada stok gitu Gue beli yang banyak Kita jual dulu mobil kita Om 34.000 Aduh gila diskonnya parah banget 30.000 aja ya Ambil nih Oh mau dia 30.000 Lumayan guys Untung 10.000 ya Kita belinya 20.000 ya Apa 20.000 Untung sekitar 5-8.000 Lumayan lah guys Yang penting cepet aja Duitnya ya Permutaran uangnya Kita punya 38.000 lagi nih Kita bisa lebih mobil lagi Atau upgrade barang Tetap harus sisain 20.000 sih Untuk jualan mobil Supaya dapet duit gampang Kita ke Amazon beli Ini guys ya Energy drink lagi nih Ini gue harus beli banyak Karena ini Yang paling banyak gue jual saat ini Kita langsung beli mobil lagi aja Temen temen ya Beli mobil lagi Mumpung Uang kita ada 30.000an Kita bisa beli di area sini ya Karena kita habis reloc Harusnya area sini ada mobil baru yang lebih bagus Intinya minimal gue dapetin duit Sekali jual 6.000 aja Udah enak sih Jadi setiap hari kita dapet uang tambahan 6.000 Kita bisa upgrade barang lain Nah itu ada mobil Oh Gue tadi udah beli dulu ya 10.000 Iya udah beli dulu ya Beli ini Gapapa Ini kayaknya mobil murah deh guys 10.000 juga sih 5.000 mau gak Gak mau 6.500 Mau oke Bambu Ini bisa gue jual 10.000 juga sih Lumayan lah Dapet 3.000 perak lah Yang penting cepet uangnya Gue harus sisain uang 15.000 berarti ya Kita sisain uang 15.000 Let's go Jual lagi ya Jualnya gampang Ini udah kayak siklus ya Kita coba jual 2 kali lipat deh Jambi jadul Tulisnya jayul 33.000 dolar Oke Gue udah beli ini Gue bisa upgrade ini ya Mahal banget Wuh Bentuknya jadi keren guys Jadi kayak yang Di Amerika-Amerika gitu loh Oke Di Indonesia juga gini sih Mantep Isinya banyak banget guys Ini ya 80 loh Jadi langsung Kita bisa isi semua nih Energy drinknya Mantep banget coy Ingat ya Kamar mandi kita juga belum Bang Eje Bikin bagus Jadi kita bisa bikin bagus nantinya Harap bersabar ya Kita masih ada uang Sekitar 12.000 dolar Yang bisa kita manfaatkan Untuk Memper Bagus Semua fasilitas kita Oh Isinya aja ribet banget Itu banyak banget Oke Sisa yang duit dikit ya Sisa 23.000 dolar Oke Bukah Masih ada 8.000 dolar Yang bisa kita gunakan Stok barang aman Semoga dengan jualan Finding machine ini Bisa dapetin Banyak duit juga ya Oke Semuanya energy drink aja Oke Baiklah 24.000 dolar Kita lihat di stok dulu ya Jangan sampai stok kita Abis total juga Drug lumayan laku Sisa 4 Yap Gue bisa nge-stok drug lagi Nanti malam Kita naikin skill drug dulu Kalau begitu Lumayan menguntungkan Kayaknya Gue naikin skill drug Auto dealer Ah Auto dealer ini Kita jualan otomotif Kayaknya Harusnya gue naikin ini Guys Auto dealer Aduh banget aja Gak sadar Auto dealer ini Untuk apa Auto dealer ini Untuk kita jualan mobil Jadi Kemungkinan Orang datang Untuk beli Mobil kita Jadi lebih besar Jadi lebih gampang Perputaran duit kita Sekarang kita masih ada 26.000 dolar Bang aja bisa gunakan uangnya Untuk mulai Meng-upgrade Untuk penampilan ya Gue cek dulu Fasil Apalagi yang belum kita miliki Can bean Can bean Strawberry Stalk barang Udah aman lagi Kita liat station ya Ini udah lengkap Semua Udah lengkap Udah lengkap Udah lengkap Udah lengkap Udah lengkap Sisa ini Sisa ini ya Ini agak mahal Tapi kita coba beli Buntunya 59 Mahal banget guys Liat nih 10.000 dolar nih Ada yang mau beli mobil Nice Ada yang beli mobil kita Kita beli tadi 6.000 ya Aduh dia Cuman mau 8.000 Mana bisa boys 12.000 lah 10.500 Nah mau dia Untungnya 4.500 Lumayan guys Easy money 4.500 Lumayan banget lah Oke Kita ambil dulu ya Jalan setapak Ini kita beli guys Jalan setapak Oh buat disini Keren Keren Loh Orang gimana lewatnya Mobilnya ya Hah Mobil lewat mana dong Lah Dilalui mobil juga Di tempat kocak Rusak lah rumputnya Ngakak Ini kayaknya belum diserti Sama developernya deh Ini udah kita upgrade Semua ya Semuanya Tuh Aneh ini Kenapa mobil Masih bisa lewat sini ya Kalau ini Kalau ini emang Jalan Eh maksudnya Ini dibikin Untuk kiasan Ngebug Gak bisa dipasang Kadang-kadang Bentar aja Gak bisa dipasang Nanti boleh kita pasang ya Aduh ada polisi Drak gua masih ada ya Cek dulu ya Drak kita Udah gak ada Drak gua Dini Abis kayaknya Drak gua guys Masih ada dua Drak gua Dimana gua taruh ya Draknya Hmm Badi dia Gak terlagi mana ya Draknya Ini udah gak ada Drak Bisa dua guys Mana Oh sedih Cepet juga ya Drak kita lakunya temen-temen Udah mulai bisa nyetok Sih kita Oke Kita juga nambah lagi Temen-temen ya Luar binasa Aduh ini ngebug Hmm Karena ngebug gak bisa dipasang Gak bikin emosi Eh Sabar ya Sabar om Sabar om Jangan langsung labrak aja Om Kita sama-sama manusia Harus saling menghormati om Oke temen-temen Udah ganteng banget nih Ganteng banget nih Last one Oke Wuhuu Keren guys Udah mulai Kelihatan apa ya Lebih Rapi gitu ya Wuh Keren banget Bom bensin kita Temen-temen Bom bensin kita Ada beginian Ya kan Terus ada Bumnya Tinggal ini-nya doang sih Nanti gue agak Kita berangkat dulu ke Bazar ya Bang Ajin mau beli Berak tuh temen-temen ya Lumayan untungnya Rupanya Satunya 250 Kalau kita beli 12 3000 Gak se-menguntungkan ini sih Coba deh Bisa beli berapa Selogak Beli penuh 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 15 15 guys Setelah kita level maxil Kita bisa beli 15 Tapi untuk early Early banget ya Awal banget ini sangat Ngaruh sih guys Uang dari drag ini sangat Menguntungkan sih Kalau untuk early game Untuk late game Untuk late game itu Kayak banget Sekarang kayaknya Udah gak ngaruh sih Kayaknya ini pembelian terakhir kita ya Mending kita bisnis yang halal-hal aja Menurut gue jual mobil udah Paling GG sih Jual mobil udah paling GG Kali untung gak tanggung-tanggung Luar biasa Oke nanti boleh kita selain isi kita lagi ya Di next episode mungkin ya Gue bakal mulai untuk Memperbaiki rumah Dan Membuat keturunan Ya Oke kita lanjut ya Berangkat ke tempat jual beli mobil dulu Siklusnya kayak gitu ya Beli mobil dulu Kemudian kita bakal jual Sampai di gas station Kita bakal Coba ngeliat Solar panel kita Baterainya Gue penasaran 2 hari Dapet berapa Nah ini udah mau melal Lumayan lah 16.000 lah paling 14.000 yaudah lah Gue beli 8.000 Gak mau Somong banget Ini berapa 6.000 doang Gak mau 1.000 gue beli ini Abang ini Songong Ya udah Gue beli 9.000 deh Udah baik nih Aduh gak mau dia 9.500 deh Gue lagi butuh uang nih Gak mau juga Yaudah 10.000 gue beli 10.000 deh Kalau gak mau lagi Gue gak mau beli dari dulu Sombong guys Ini penjual sombong Ini aja deh Ah BMB jadul Lumayan lah 6.500 nih Gak mau Ya ada 7.500 deh Please lah Mau lah Nah lumayan lah BMB jadul Kita bisa jual Harga 11.000an juga nih Temen temen Ya paling Moras 10.000 lah Dapet 3.500 dolar Sama dengan Jualan Drugu gitu ya Orang pada ngomong Drugu-drugu gitu kan Oke Mantap Waduh Drugu kita banyak betul Aku baru ingat Drugunya gak usah Dia menambil ya Kita bisa langsung Di tempatnya aja Auto Mantap Jiwa Cewek 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 Pinter gila gila Orang dulu tuh Kalau bawa mobil gini Ini udah keren guys BMB jadul tuh keren banget Kita kalau Ini kayaknya biasa aja ya Ah repot ya Gue harus ada 1 biji dulu Baru gue bisa nambahin secara manual Gini Harus ada 1 dulu di dalam Gue udah belajar guys Udah paham gue Dengan cara permainan ini game Oke beres ya Oke beres Kita punya 16 ribu dolar Yang bakal gue pake Sekitar 10 ribu dolar ya 6 ribunya gue simpan Untuk beli mobil yang mahal nanti Dan untuk baterai Kita cuma bisa jual 18 dolar 40 dolar 40 dolar Aduh Sangat 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 Tidak Menguntungkan Sama sekali Ini gak bisa di upgrade Teman-teman ya Kemudian juga ada yang bilang Bang Lu bisa tanam pohon Nantinya Sayangnya gue belum Berencana untuk Eee Tanam pohon sih Kita punya 21 ribu dolar Saatnya kita untuk Gue coba cek ya Kalau bisa kita tanam deh Maaf salah pencet Beli jalan Oh ini sama ini Beda ya Plant floor side Dan Plant floor middle Oh gue ngerti Ada yang di pojokan Ada yang di tengah Oh gue paham nih Paham nih Harusnya ini Kita pake yang side Teman-teman Jadi gak ada celah Seperti ini Ini harusnya juga Iya pake yang side Ngerti gak maksudnya Jadi ini ada yang pojokan Guys Ini ada yang di tengah Jadi gue harus beli ini lagi Berapa unit 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 4 doang sih Oh gue ngerti guys Gue harus design sendiri berarti Supaya orang pada gak Ini Bang Eje Bang Eje dual garut Nah gini guys Ngerti gak maksudnya Waduh ini kebanyakan nih Gue belinya berarti Gue kirain tuh Gabung aja gitu loh Salah 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 Ini rasanya kenapa gue harus Bikin celah seperti ini Supaya mobilnya Pada gak makan jalan gue Gue tunjukin ya Supaya kalian paham juga ya Mungkin ada yang pada kesel ya Bukan gitu cara pakenya dong Mungkin ada yang bilang gitu Jangan emosi guys Orang emosi umurnya pendek Gak juga sih Orang emosi umurnya panjang sih Terang baik ya umurnya pendek Orang yang sabar mana pendek umurnya Oke gini ya Kemudian Gue liat dulu nih Yang sering dilalui mobil mana Ada yang mau beli mobil kita Nice Ada yang mau beli mobil kita Kita belinya tadi 7.500 ya 12.500 deh ambil deh Nice Untung besar kita temen temen ya Kita ada 40.000 lagi Gue liat dulu ya Mereka secara Siklus jalannya gimana Yang ke mobil listrik gimana nih Ke listrik Jadi gue bisa taruh temen temen ya Ujungnya dimana Kita liat ini Nah dia belok sini ya Berarti ini harus dibuka nih Ini juga harus dibuka nih guys Orang emosi Nah oke 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 Jangan liat buka satu ya Buka satu juga Nah emeknya keluarnya lewat Wah ini gak boleh ya Jangan tawet dulu deh ini Karena ini sering dilalui sama pecah lele nih Lepas dulu semuanya ini Ini gak boleh ditaruh nih Karena dilalui terus sama mobil Gak cocok nih Ditaruh rumput-rumput kayak gini nih Bagian dalam sini gak usah pake rumput ya Gue malah nyalain deh Lepas lopernya pula Gue yang disuruh disel sendiri padahal Sayang banget nih Gue belinya banyak banget temen temen Rugi nih Satu biji mahal loh 200 dolar Gue belinya rugi 5.000-6.000 dolar nih Tapi nasi sudah menjadi bubur Terusnya kalau kita mau beli barang Kita harus cek dulu Baca dulu Jangan langsung beli aja gitu Gue main langsung beli aja Gini akibatnya nih Berantakan semua Ah ada 30 unit loh ini nganggur Sayang banget guys Taruh dulu deh 32 unit nih Cepetan nanti kepake Kita beli yang ini ya Yang side ya Kita beli 4 dulu ya Nah Bentar kayak gini temen temen Sini emang gak boleh ditaruh nih Di tengah ini mana boleh ditaruh Ditaruh Kacau nih Boleh sih Tapi gue harus tau Cara mereka jalan dulu Nah bapak bila kan jalan kayak gitu tuh Dia keluarnya lewat mana Karena gue harus tau Jadi gue bisa atur Di tengah-tengah gini Nah kadang mereka Ambil jalur di tengah gitu loh Jadi kayaknya Kita liat aja Oh liat ini aja Di supir ini aja Oh dia ke situ Ini gak kena ya Nanti gue main ketika of air Gue atur lagi guys ya Supaya Pas titiknya Sabar ya Kita punya uang banyak banget tuh 45 ribu coy Dibiarin bentar udah kayak raya kita Nah ini kita bisa letakkan disini guys Seperti ini Kok gak bisa di Kok gak bisa sih Oh ini harus di Candle ya Bisa di atur sampai ke sana gak sih Ya kok jadi gini sih Dia gak bisa ini guys Gak bisa beda arah ini Harus gue copot semua dulu nih Baru bisa beda arah ya Ini bisa gue pasang nih tuh Ini bisa kayak gini Cuma ini gak bisa nih Ini ada arahnya Kalian bisa liat ya Ini gue harus hancurin semua dulu nih Kayaknya nih Hitam Hitam broken lagi Waduh PR nih temen-temen Liat ini ada Hal semacam ini yang perlu kita pelatihkan juga Arah-arahnya ini loh Nah coba contohin ya Nah ini arahnya gak bisa diganti ya Gak bisa diganti guys Dia ngikutin arah yang paling ujung sana Rupanya Jadi yang bagian sini gue gak bisa balik Jadi Gak bisa dibalik dong Betul lah gue Gak bisa diarah ke sana semua guys Aneh banget Oh bisa ini Aduh Bang Eje Bang Eje Coba dulu jangan pake mulut Makanya kalo kerja Maaf guys Marah yang jadi sendiri tuh Bisa pake maul serupanya Kerja tuh pake otak Pake mulut Ya pake tangan juga sih Bang Uh itu mobilnya kapain terbang Oke bagus temen-temen Dengerti Udah bentar 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 Nah ntar gue tinggal pelajarin nih Nah itu tuh Dia gerak dari situ kan Berarti ini gak kena nih Ini masih bisa kena nih Jadi jangan disini kita taruhnya Bisa kena nih Gini nih Kita taruh dulu tandain ini Nanti gitu kita mentokin gitu Ngerti ya Maser Bang Eje ya Kita punya utang lebih Jangan lupa kita juga harus Merhatiin stok ya Ice creamnya udah habis Nanti gue atok deh Aman ya semuanya Semua terkendali temen-temen Semua terkendali Di sisa jalan ini doang nih Gue bakal beli Yang 1,2,3,4,5 Yang pinggir ya Yang tengah kita bisa Ambil disini Oh bisa diesel ya Oh bisa diesel disini guys Rupanya Oke Bisa selnya gitu ya Supaya gak rugi-rugi amat Nah kita lihat nih gerakan Mobil ini nih Dari sini kita tahu nih Dia mau Berarti ini aman nih Kenapa gak Karena ini aman nih Oh itu gak aman tuh Berarti Ah Tengah ini gak ada yang aman sih Menurut gue Tergantung dia parkir dimana ini Gak ada yang aman nih guys Tengah Simpulnya Tengah gak boleh taruh rumput ya Di ujung-ujung ini Juga gak boleh sih Tergantung itu keluarnya gimana Ya fix udah guys Tengah jangan ditaruh deh Tengah jangan taruh rumput guys Aneh juga sih Gue gak pernah lihat Ada pom bensin Tengah gini ada rumputnya Semurumur Rawan Oke kita coba jual ya guys ya Disini ada tulisan sell Atau jual Balik modal Oh bisa jual gitu Dapet balik modal guys Oke 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 Bisa klik modal ternyata Ini ada bareng ya Nice Nice Copet Nice Nice Yang ini gue ambil dulu Mau gue jual semua Lumayan balik modal deh Jual disitu Lumayan bisa jual dengan balik modal guys Dijual di warehouse Biar cepat jualnya Kalau butuh uang cepat bisa kayak gitu tuh Nah jadi kita gak rugi-rugi banget Ini kan Lumayan Duit kita diangka 60.000 dollar Temen-temen Luar biasa Uang kita banyak banget ya Bang aja bisa gunakan untuk Meng-upgrade semua Baterai kita Oke dengan asumsi Semoga Lebih cepat ngisinya Ya gue bakal biarin Ini gak habisin duit paling banyak ya Ini investasi yang paling bodong sih Ini jangka panjang ya Kita hitungnya Nice Nice Temen-temen Kita udah berhasil meng-upgrade semua ini Yup Paling nanti kita tinggal Menambah beberapa fasilitas lagi temen-temen ya Ada beberapa fasilitas yang perlu kita beli lagi disini Bukan kita beli sih Kita upgrade tepatnya ya Ini masih butuh 30-an Kemudian butuh kret karpet Wah ini bakal seru sih Kayaknya next episode kita bakal meng-upgrade semua Maksimal Karena arcade kita di episode kali ini Udah maksimal temen-temen ya Uangnya hasil jualan mobil yang paling efektif Kalau kita lihat dari ekonomi kita Perhari ini Jual mobil paling mendominasi Ini masih jam 2 siang temen-temen ya Kalau gue lebih rajin lagi bisa dapet lebih Kemudian Ini others Gue gak tau ini others apaan guys ya Kenapa ini ada penghasilan others ya Gue gak tau ini apa guys Kemudian Penjualan juga aman Pembelian kita cuman beli Menggunakan untuk upgrade dan untuk beli mobil Bener-bener Oh gue beli 7.500 Gue jual 12.500 Untungnya 5.000 temen-temen Dalam sekejap Jadi bener-bener Sangat Menguntungkan sekali Nah jadi kayaknya Bang Aji bakal mengakhiri episode kali ini sampai disini Karena waktunya udah panjang banget ya Di next episode Bang Aji bakal Meng-upgrade semuanya Dan semoga kalian teribur Kita udah berhasil mengembangkan bisnis kita Sangat-sangat mantep Next episode semuanya bakal kita upgrade Dari tong sampah Sampai bangku-bangku disini Dan yang ada di kamar mandi Semua bisa di-upgrade ya harusnya Supaya terlihat mewah Gitu Codok banget Oke Sebelum kita lanjutin Bang Aji bakal nambah karyawan Karena kalian bisa lihat disini Barang-barang bakal mulai kosong ya Kita bakal nambah karyawan Jadi sebenernya uang kita banyak keliatannya Tapi sekali kita pakai untuk ini Habis guys 7.000 dolar habis 8.000 dolar habis ya Kita bisa ngerekrut karyawan Gue bakal ngerekrut Satu Ryan Satu Max kali ya Oke Jadi kita punya karyawan yang super banyak Gue bisa mesen ini juga Habis 5.000 dolar Dan uang kita kembali ke angka 25.000 dolar Untuk membeli mobil lagi Itu Jadi sekian aja temen-temen Untuk video kali ini Semoga berhasil menghibur temen-temen semua Kita punya arcade yang super keren Kita juga belum upgrade gudang Mungkin next episode kita bakal upgrade gudang sekali ya temen-temen Jadi sekian aja untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Jangan lupa di like Dan ternyata investasi untuk listrik kurang menguntungkan temen-temen ya Nanti kita bakal coba cari tau Gue liat di achievement Kita bisa pakai komputer temen-temen Kayaknya komputernya ditaruh di rumah Jadi semoga next episode bisa kebuka juga ya Tapi Bang Aja masih belum bisa janji nih Sekian aja untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax